Intro Pria itu bernama Xiang Yong Ming Dia lahir di tahun 1956 Xiang hidup sendiri di desa Nengmen Hanya dengan ditemani oleh anjing-anjing peliharaannya Di sebuah rumah yang ada di desa Nengmen Ia tidak pernah menikah Apalagi mempunyai anak Pekerjaan sehari-hari Xiang adalah seorang petani Menurut tetangga sekitar Xiang ini termasuk orang yang sangat pendiam Tak pernah bergaul Dia bahkan nyaris tidak pernah terlihat ngobrol sama orang lain Termasuk tetangga rumahnya sendiri Benar-benar tertutup Sewaktu-waktu Xiang pergi ke pasar lokal Hanya sekedar untuk menjual hasil kebunnya Menurut cerita beberapa warga setempat Xiang pernah berurusan dengan pihak kepolisian Waktu itu Xiang Yang seorang anak remaja laki-laki yang baru berusia 17 tahun Yang kebetulan lewat di depan rumahnya Remaja tersebut Dengan menggunakan sebuah ikat pinggang Tapi untungnya anak tersebut masih bisa berteriak Hingga warga sekitar pun berdatangan melihat dan menolongnya Kepada polisi Xiang mengatakan tidakannya itu hanya bercanda Tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti anak tersebut Walaupun tidak masuk akal Anehnya pihak kepolisian mempercayai apa yang dikatakan Xiang Dan melepaskannya begitu saja Polisi pun menyimpulkan Jika Xiang kemungkinan mengidap semacam penyakit jiwa Yang membuatnya kadang melakukan hal-hal yang aneh Namun saat polisi mengulik masa lalu Xiang Yang polisi terkejut karena ternyata Xiang pernah terlibat kasus yang menyeramkan sebelumnya Tepatnya di tahun 1979 Xiang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian Dan bahkan di penjara karena terbukti telah Waktu itu usia Xiang baru 23 tahun Dan saking beratnya kasus tersebut Xiang diponis Tapi entah kenapa atau ada pertimbangan apa Tepatnya di tahun 1997 Saat masa hukuman Xiang sudah berlangsung selama 18 tahun Xiang tertiba saja dibebaskan Dan ternyata Xiang bukanlah warga asli desa Nengmen Karena waktu Xiang dibebaskan Xiang sudah selama di penjara Jadi sudah pasti dia tidak punya rumah ataupun pekerjaan Dan pemerintahlah sebenarnya yang memberikan sebidang tanah di desa Nengmen untuk ia tinggal Dan selain diberi tanah dan dibuatkan rumah Yang juga selalu mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah Sebelas tahun kemudian Tepatnya pada tahun 2008 Kedamaian desa Nengmen yang terletak di Provinsi Yunan Tiongkok ini tiba-tiba mendadak berubah mencekam Ketakutan pun menyelimuti Beberapa anak remaja laki-laki di desa tersebut Dinyatakan hilang secara tiba-tiba oleh anggota keluarganya Awalnya warga menduga Kalau hilangnya sejumlah anak remaja itu Diculik untuk dipekerjakan di pabrik batu bata ilegal Yang memang di desa tersebut Banyak pabrik batu bata betubaran Dan lumayan banyak jumlahnya Namun setelah dicoba dicari ke area-area yang dicurigai Para remaja itu tidak pernah ditemukan Pihak keluarga yang bingung dan khawatir Karena anaknya tidak pulang-pulang Akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi Tapi sayangnya waktu itu Laporan mereka tidak ditanggapi Secara serius oleh pihak kepolisian Respon polisi terkesan kurang baik Membuat pihak keluarga akhirnya Mencoba mencari sendiri Dan tidak menyerah begitu saja Dengan alat dan kemampuan terbatas Mereka akhirnya memulai penyelidikan Secara mandiri tanpa bantuan polisi Waktu, tenaga, dan uang Yang mereka keluarkan dalam proses pencarian Tentu saja tidak sedikit Tapi mereka pantang menyerah Tetap mengusahakan Agar anggota keluarga mereka bisa ditemukan Tapi yang namanya penyelidikan tanpa ilmu Dan terbatas alat-alat Informasi yang mereka peroleh juga sangat terbatas Dan hal itu membuat pencarian mereka Tidak membuahkan hasil Polisi saat itu sebenarnya mengetahui Apa yang dilakukan oleh anggota keluarga korban Namun mereka tidak berusaha Membantu atau melakukan apapun Bahkan sekedar membuat berita pengumuman Tentang hilangnya anak-anak remaja itu pun tidak Jadi benar-benar seperti tidak terjadi sesuatu Padahal saat itu jumlah anak-anak yang dinyatakan hilang Sudah lumayan banyak Hingga akhirnya pada bulan April di tahun 2012 Polisi kembali menerima laporan anak hilang Atas nama Han Yao yang berusia 19 tahun Awalnya orang tua Yao ini sudah berusaha untuk mencari sendiri Anak mereka yang hilang Dan saat mereka sedang mencari-cari informasi Kepada warga sambil membawa-bawa foto Yao Warga desa Nengmen ini kemudian mengatakan Jika sebelumnya beberapa anak remaja laki-laki warga desa mereka juga Hilang dan belum ditemukan Ada setidaknya 8 anak remaja yang saat itu hilang Dan bahkan 6 diantaranya Menghilang dalam kurun waktu yang lumayan singkat Yaitu 15 bulan saja Jadi jika dirata-rata Berarti 2 bulan sekali Satu anak dinyatakan hilang Tapi walaupun sudah sesering itu Ada kasus anak hilang Belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh polisi Orang tua Yao Yang kemudian tahu jika anaknya bukanlah kolban satu-satunya yang dinyatakan hilang Akhirnya berusaha meyakinkan polisi Untuk menyelidiki kasus ini Polisi yang menyadari Jika jumlah anak yang hilang ternyata lumayan banyak Akhirnya mulai menanggapi laporan tersebut Dan mulai melakukan penyelidikan Setelah itu Berita tentang hilangnya beberapa anak remaja di Desanengmen Menyebar ke seluruh Tiongkok Pada bulan Mei 2012 Kementerian Keamanan Republik Rakyat Tiongkok Yang mendengar informasi tersebut Kemudian mengirim tim penyelidik ke Provinsi Yunan Setelah mendengar laporan media Tentang remaja yang hilang di daerah tersebut Dan setelah melakukan penyelidikan mendalam Kecurigaan polisi Mengarah kepada sosok pria tua Yang tak lain adalah Zhang Seorang warga Desanengmen Tentu saja kecurigaan polisi ini Beralasan Dan sebelum benar-benar secara langsung menindaklanjuti Polisi terlebih dahulu Menyelidiki latar belakang Zhang Setelah polisi mendapatkan informasi-informasi dari warga Dan setelah polisi juga tahu Riwayat-riwayat kejahatan Zhang di masa lalu Polisi akhirnya memutuskan bergerak untuk menggeledah rumah Zhang Tepatnya di tanggal 9 Mei tahun 2012 Polisi masuk ke dalam rumah Zhang Dan ternyata semua kecurigaan warga pun terbukti Di dalam rumah Zhang, polisi menemukan beberapa kartu ATM Dan SIM card anak-anak remaja yang dinyatakan hilang tersebut Yang lebih mengerikan Polisi juga menemukan sebuah toples kaca Yang biasa dibuat menyimpan kue Di mana di dalam toples itu Terdapat beberapa pasang bola mata manusia Dan ternyata Tak cukup hanya sampai di situ saja Karena setelah itu Polisi juga menemukan tubuhkan daging kering Atau sejenis deng-deng Dan daging-daging tersebut kemudian dipastikan Terbuat dari daging manusia Pemeriksaan berlanjut Polisi juga mencurigai sebuah plastik hitam besar Yang biasa digunakan untuk sampah Yang tergantung di bagian depan rumah Zhang Dan isinya Membuat mata warga yang berjubah menonton Terbelalak lebar Itu adalah tulang-tulang dari manusia Soal kresek ini Sebenarnya beberapa warga sempat curiga Jauh-jauh hari Kalau isinya itu pasti sesuatu yang tidak beres Karena dilihat dari bentuknya Seperti ada tonjolan-tonjolan tulang menyembul Dan tulangnya itu tulang gede-gede Bayangnya struktur tulang manusia Tapi walaupun waktu itu warga setempat curiga Mereka tentu saja tidak ada yang berani buka Dengan bukti-bukti yang sudah sangat kuat Polisi akhirnya membawa Zhang ke kantor polisi Untuk diinterogasi lebih lanjut Dan hasilnya adalah Setelah berjam-jam dan beberapa jebakan pertanyaan dari polisi Akhirnya Zhang mengaku memulai semua aksinya itu Di awal tahun 2008 Dia men-target remaja laki-laki sebagai korbannya Namun Zhang tidak memberikan alasan khusus Kenapa dia hanya memilih remaja laki-laki saja Tapi menurut dugaan kepolisian Zhang ini memang ada kecenderungan Menyukai anak laki-laki yang beranjak dewasa Dan tuduhan ini pun tidak bisa dibuktikan Apakah sebelum diwapatkan Para korbannya ini dilecehkan terlebih dahulu Atau tidak Polisi belum bisa memastikan Apalagi saat ditemukan korban Kondisinya sudah tidak utuh Alias terpotong-potong Kata Zhang, dia melakukan aksinya ini Di saat jalanan di sekitarnya sedang sepi Jadi, ketika ada remaja laki-laki Yang kebetulan lewat di depan rumahnya Atau sedang berjalan di samping rumahnya Kadang Zhang akan memanggilnya ke dalam rumah Dengan alasan minta bantuan Lalu menghabisinya Kadang juga langsung menghantamnya Supaya dia diam dan menculik mereka Lalu memasukkannya ke dalam rumah Selanjutnya, dia akan menghabisinya Dan cara Zhang menghabisi mereka itu pun Caranya bermacam-macam Salah satunya yang paling sering dia lakukan adalah Mendekatnya hingga mereka lemas Tak bernapas Dan setelah korbannya tiada Zhang mulai menghilangkan jejaknya dengan berbagai cara Seperti ada yang dibakar Dikubur Dipotong-potong Supaya terpisah kecil Dan bahkan diiris Untuk dijadikan makanan ke anjing peliharaannya Namun ternyata ada bagian yang lebih mengerikan lagi Karena Zhang juga suka memakan sebagian daging korban-korbannya Lalu sisanya Kata Zhang, daging itu dijual ke pasar lokal yang ada di situ Zhang mengaku kepada orang-orang jika itu adalah daging burung unta Dan mereka, para pedagang, percaya-percaya saja Dan membeli daging tersebut Motif pasti Zhang melakukan tindakan semua ini Dan puhaupatan beberapa anak remaja ini tidak bisa dipastikan Tapi yang jelas saat pengadilan berangsung Zhang sama sekali tidak menunjukkan indikat baiknya Atau rasa bersalahnya kepada pihak keluarga korban Dia begitu dingin Dan bahkan Zhang menolak untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban Zhang dinyatakan bersalah terhadap pewopatan 12 remaja laki-laki Dalam kurun waktu 4 tahun Yaitu di tahun 2008 sampai 2012 Lalu pada Juli 2012 Zhang dijatuhi hukuman Mato Sedangkan eksekusi untuk hukuman Zhang dilakukan pada tanggal 10 Januari tahun 2013 Setelah kejadian ini 12 anggota polisi Ketselek Uwe Gawai Termasuk kepala polisinya Diberhentikan dari kantor kepolisian Karena mereka semua dianggap lalai Bahkan terkesan Hoream Gawai Hayang Duit Nahungkul Dan kurang tanggap dalam menangani kasus ini Sehingga memakan banyak korban Padahal mereka telah menerima laporan dari warga Andanya anak hilang berkali-kali Namun mereka kurang responsif Dalam menanggapi laporan warga tersebut Ini di Tiongkok ya Saya tak menyebut negara lain Terima kasih telah menonton!